Badai Dunia Persilatan Jilid 12 Suhu masih menantikan jawaban dari Suheng Xiaotei Kalau begitu boleh laporkan kepada Suheng Katakan saja Xiaoheng akan melaksanakan perintahnya Tio Chingan merangkap tangannya menjurah kemudian putar badan dan berlalu Eeeei, tunggu sebentar kau boleh berlalu bersama-sama Moaisu temu teriak Ho Pak Leng mendadak Tanpa menoleh lagi dari tempat kejauhan Tio Chingan menyaut Suhu berkata bahwa Moaisu Teh ditinggalkan di samping Suheng untuk melaksanakan perintah-perintahmu Ho Pak Leng yang mendengar jawaban tersebut dalam hati lantas mengerti Hang Chiu meninggalkan Moaisi Xiaobeng di sana Untuk mengawasi semua gerak-geriknya karena itu ia tahu banyak bicara tiada gunanya Dalam beberapa saat itulah para jago dari Xiaolim serta Butong telah tiba di mulut lembah Kurang lebih berada tiga kaki dari mulut lembah mereka bersama-sama menghentikan gerakannya Dengan pandangan terajam Ho Pak Leng menyapu sekejap ke arah rombongan jago-jago tersebut Tampaklah para Ho Asyo dari Xiaolim si kurang lebih ada 4-50 orang sedang dari pihak Butong Pei Cuma ada 20-an orang Tiong Net Hao yang berada di tempat kejauhan sewaktu melihat munculnya jago-jago Xiaolim Serta Butong Pei semakin mendekati lembah mereka buru-buru ulapkan tangannya seraya berseru Ayo kita terjang ke muka untuk melindungi keselamatan Beng Cu Para jago menyahut bersama-sama mereka menerjang ke depan dan berbaris di kedua belah samping Ho Pak Leng Ketika itulah terdengar suara pujian Buddha yang amat nyaring disusul munculnya seorang Ho Asyo tua berusia 50 tahunan dengan melintangkan toyanya di depan dada Si Chu sekalian, Pin Cheng mengunjuk hormat buat kalian Elo O Sian Su, entah ada urusan apa kalian datang kemari tegur Ho Pak Leng cepat Ho Asyo tua itu tersenyum Bila sepasang Meta Pin Cheng tidak kabur si Chu tentunya Liok Lim Beng Cu yang menguasai dunia Liok Lim saat ini bukan Chai He adalah Ho Pak Leng entah Elo O Sian Su ada petunjuk apa silahkan diutarakan keluar Sekali lagi Ho Asyo tua itu tersenyum Ho Beng Cu mengirim surat undangan mengundang partai kami serta partai Butong Pei datang kemari Entah ada urusan apakah yang hendak kurundingkan dengan kami Ho Pak Leng termenung sejenak ia melirik dulu ke arah Mo Ai Siao Beng Kemudian buru ujarnya, Elo O Sian Su apakah kau adalah pernah melihat surat undangan yang Chai He kirim itu Mendengar pertanyaan tersebut Ho Asyo tua itu jadi rada tertegun Surat undangan tersebut adalah ia sendiri yang tulis apakah ia sudah lupa diam-diam pikirnya di dalam hati Dengan cepat ia lantas beranggapan bahwa pihak lawan ada maksud menggoda dirinya Tak terasa lagi hawa gusar mulai mengeram di dalam dadanya dengan wajah serius dan keren katanya Orang beribadat selamanya tak pernah berbohongkah sebagai seorang Liok Lim Beng Cu yang terhormat Apakah mungkin ada orang yang berani meminjam namamu untuk membagi undangan kepada kami Disebutkan dalam surat undangan tersebut walaupun nama Ho Pak Leng ikut tercantum tapi semuanya ini adalah hasil perbuatan dari Hang Chiu Dan dia orang pula yang mengirim surat undangan itu kepada pihak Siao Lim serta Bu Tong Pei Maka apa yang ditulis dalam surat undangan tersebut Ho Pak Leng sama sekali tidak tahu Karenanya dalam hati ia ada maksud untuk melihatnya dengan macu kepala sendiri Siapa sangka si Ho Sio Tua tersebut ternyata sudah mengucapkan kata-kata semacam itu Dalam hati ia lantas mengerti bila Seng Ho Sio Tua tersebut sudah salah paham terhadap maksudnya Buru-buru ia berganti bahan pembicaraan Entah siapakah gelar dari Elo Osyansu? Ciyang Bun Hong Tiang dari partai kalian apakah sudah datang? Pinceng Tian Isahut Hu Sio Tua itu sambil menyelangkan tangannya di depan dada dan tertawa dingin Tiada hentinya, sebentar lagi Hong Tiang kami akan tiba bila Hu Beng Cu ada perkataan silahkan disampaikan saja kepada Lo Olap Dalam nada ucapan tersebut secara samar-samar ia sudah memperlihatkan kedudukannya sebelum Tian Siantai Su Hong Tiang mereka tiba Maka dia oranglah yang berkuasa di dalam segala hal Selamat berjumpa, selamat berjumpa Seruhu Pak Leng Sembari menjura Perjamuan yang semula akan diadakan dalam lembah Mi Congkok kini sudah diubah dan perjamuan segera akan dimulai di lembah Lo Ingkok beberapa li dari sini Agaknya Tian Ihtai Su merasa amat curiga terhadap tempat perjamuan secara tiba-tiba Lama sekali ia termenung berpikir keras tak sepatah katapun yang berhasil ia ucapkan keluar Melihat Hua Osio tua itu bungkam Ho Pak Leng lantas berpaling dan perintahnya pada diri Tian Ihtau Tian Heng harap kau mewakili diriku untuk menyampaikan perintah seluruh anggota lembah segera berkumpul dan berangkat kemari Tian Ihtau menyahut ia putar badan dan buru-buru berlalu Setelah itu Hua Pak Leng menghela napas panjang bisiknya pula pada diri Kok Han Siang Siang Muai kau pun harus kembali ke dalam lembah Agaknya Kok Han Siang sudah merasakan keadaan sedikit kurang beres dengan sedih ia menggeleng Aku tidak akan kembali ke dalam lembah aku ingin bersama-sama to aku Persoalan yang menyangkut suatu pertarungan besar tidak boleh kau ikut Sinar Matu Kok Han Siang berputar ia melirik sekejap ke arah rombongan pihak Siaulim serta Butong Pei Tampaklah jago-jago dari kedua partai besar itu berhasil dengan sangat tapi wajah mereka rata-rata diliputi keseriusan yang membuat hati terasa bergidik Tak terasa lagi perempuan tersebut selangkah berjalan maju ke depan Wajahnya yang penuh kemurungan serta sepasang biji matanya yang bulat dan juri penuh mengembang air Matu Terutama sekali wajahnya yang sangat cantik Tiada bandingan hal ini membuat para Hoasyo serta Toosu dari Siaulim dan Butong sama-sama menundukkan kepalanya tidak berani memandang terlalu lama Akhirnya Tian Ihtaisu menghela nafas panjang Pincheng adalah kaum pendeta Yauk sudah melepaskan segala urusan keduniawian selamanya paling pantang dekat dengan kaum perempuan Li Sichu harap segera berhenti serunya perlahan Taisu, apakah kedatanganmu hendak mencari Toako? Tanya kok Hans yang sedih perlahan-lahan ia mengusap kering butiran air Matu yang menetes keluar dari kelopak Matu dan membasai pipinya Beberapa patah kata tersebut diucapkan terlalu ke kanak-kanakan Tian Ihtaisu segera tertawa Entah siapa Toako dari Li Sichu? Toako adalah Liok Lim Beng Cu saat ini sahut perempuan tersebut melirik sekejap ke arah Pak Leng Kalau begitu dugaan Li Sichu salah besar justru kedatangan Pincheng sekalian adalah dikerenakan surat undangan dari Toakomu itu Kalian mencari Toako ada urusan apa? Toakomu yang undang kami datang kemari Pincheng pikir tentu ada urusan Nona mengapa tidak kau tanyakan sendiri kepada Toakomu? Kembali kok Hans yang tertawa sedih Ia bukan Toakoku dia adalah suamimu Oh oh hu hujian Inilah kesalahanku sendiri mengapa tidak menjelaskan terlebih dahulu tentang soal ini kepadamu tidak aneh kalau kalian tidak tahu Tidak menanti jawaban dari Tian Ihtaisu lagi ia lantas putar badan dan berjalan ke sisi suaminya Toako Elo Osyansu itu mengatakan Toako yang undang mereka datang entah benarkah urusan ini? Hupak Leng termenung sejenak ia akhirnya manggut Benar akulah yang undang mereka datang Ada urusan apa? Undang mereka datang minum arak Kau akan menjamu mereka di lembah micongkok kita Bukan perjamuan akan diadakan di dalam lembah lo ing kok tidak jauh dari sini Toako aku ingin ikut Toako pergi ke sana boleh bukan? Hal ini mana boleh jadi? Hupak Leng segera berpikir mendengar perkataan istrinya itu Jikalau pihak Siaulim serta Butong Pei mengetahui bila aku sedang memancing mereka mendatangi lembah lo ing kok mungkin sekali di tengah perjalanan akan terjadi suatu pertarungan saat ini pihak Siaulim serta Butong Pei sedang mengerahkan jago-jago lihainya Bila mana sampai bergebrak maka pertarungan tersebut tentu merupakan pertempuran yang mahasengit ketika itu aku orang mana ada waktu untuk mengubris dirinya Dengan cepat ia melengus dan menolak mentah-mentah permintaannya itu Tidak bisa jadi serunya dingin sekarang juga kau harus kembali ke dalam lembah Sejak ia berkenalan dengan Kok Hans yang belum pernah ia bersikap demikian terhadap dirinya setelah mengucapkan kata-kata tersebut hatinya merasa amat sedih ia tak berani melirik sekejap pun terhadap istrinya itu Toako kau jangan marah aku akan segera balik ke lembah untuk menanti kedatangan toako kata Kok Hans yang sambil tersenyum ramah Perlahan-lahan ia putar badan dan berlalu dari sana dengan langkah yang lambat Angin gunung bertiup sepoi-sepoi membuat ujung baju berkibar suasana waktu itu terasa amat menyedihkan Menanti istrinya sudah berlalu hupak leng dengan paksakan diri mengepos semangat kemudian berpaling ke arah para jago Kalian semua menanti di sini tunggu setelah Tiongit Hau datang kemari kemudian baru bersama-sama seluruh jago berangkat menuju lembah Lok Ingkuk untuk menyambut diriku Setelah itu kepada Tian Ihtai Su Sembari menjura ujarnya Jikalau Ailo Osyansu punya nyali silahkan ikuti aku orang Shihu berangkat menuju ke lembah Lok Ingkuk Asalkan Hu Beng Cu suka pergi sudah tentu Pin Cheng akan mengiringi Semangat Ailo Osyansu berkobar-kobar Chai Hei merasa amat kagum seru hupak leng kembali sambil tertawa terbahak-bahak Tapi keberanian lahirlah tak dapat menangkan kecerdikan akal Ailo Osyansu harus berhati-hati Dengan langkah lebar lantas ia berlalu Jelas di dalam nada ucapan tersebut secara samar-samar ia memberi kisikan bahwa keadaan dalam lembah Lok Ingkuk sangat berbahaya Dalam pendengaran Tian Ihtai Su ia anggap hupak leng sengaja memanasi hatinya oleh karena itu sambil tertawa dingin sahutnya Gunung Golok Rimba Pedang Pin Cheng tak akan cari Sambil lulapkan Toya di tangannya ia segera mengikuti dari belakang Liok Lim Beng Cu tersebut Ketika itulah mendadak Mo Aisyau Beng miringkan badannya ke samping lalu dengan sebat berebut di hadapan Tian Ihtai Su sambil berpaling ia tertawa Eee eee ihwa siu tua wajahmu memang benar-benar sangat galak nanti akan sedikit ku beri hajaran kepadamu Begitu perkataan tersebut meluncur dari mulutnya air muka para Ho Aisyau Syaulim pada berubah Hebat! Haruskah diketahui kedudukan Tian Ihtai Su serta Tian Beng sederjat dengan Tian Sian Taisu, Tian Wong Taisu serta Tian Beng Taisu Kini Mo Aisyau Beng ternyata berbicara tidak sopan terhadap seorang angkatan tua yang lebih tua, sudah tentu Ho Aisyau lainnya tak kuat menahan sabar Terdengar Ho Aisyau berpawakan tinggi besar dengan suara yang dingin menegur Bocah masih berusia sangat muda ternyata berani benar menghina seorang angkatan tua jika tidak ku pandang usiamu yang masih kecil seketika itu juga akan ku beri sedikit pelajaran kepadamu Sinar Matamu Aisyau Beng berkilatia melirik sekejap ke arah Sang Ho Aisyau berperawakan tinggi besar itu kemudian tertawa Eeei, keledai gundul tunggu saja pertama-tama kau lah yang akan kubunuh terlebih dahulu Beberapa patah ucapan ini sebaliknya malah membuat air muka para Ho Aisyau yang diliputi keseriusan kini sudah berubah tenang kembali Kiranya secara mendadak semua orang merasa dibalik perkataan-perkataan ancaman yang diucapkan bocah cilik tersebut secara berulang kali tentu tersembunyi pula suatu rahasia yang sangat besar Pada mulanya Hu Pak Leng ada maksud hendak tinggalkan para jago di mulut lembah Mi Congkok lalu menggunakan kesempatan sewaktu tak ada orang lain yang akan menceritakan rencana ke Ji Hang Chiu untuk membinasakan para jago-jago Butong serta Siauling dalam lembah Lo Ingkok kepada diri Tian Ihtaisu sekalian sehingga mereka bisa ambil persiapan-persiapan dan tidak sampai terjerumus ke dalam perangkap lawan Tapi Mo Aisyau Beng setelah langkah tak mau melepaskan dirinya hal ini membuat dia orang tiada kesempatan lagi untuk mengutarakan rahasia tersebut kepada mereka semakin lama ia semakin rasa gelisah Perjalanan sejauh Tegali dengan cepat sudah dilewatkan lembah Lo Ingkok pun sudah terbentang di depan mata Bila mana aku tidak menggunakan kesempatan ini untuk mengutarakan rahasia tersebut sehingga mereka mengetahui adanya siasat ke Ji ini begitu menginjakan kakinya ke dalam lembah Lo Ingkok rasanya tak akan ada kesempatan yang baik lagi Aku harus cari akal untuk singkirkan Mo Aisyau Beng dari sini, pikir Hu Pak Leng di dalam hatinya Ketika itulah semua orang sudah tiba di depan mulut lembah Mendadak ia menghentikan langkahnya putar badan dan mengalihkan sinar matanya ke atas wajah orang-orang Siauling serta Butong Pei Kita sudah tiba di lembah Lo Ingkok dengusnya dingin Karena tak mengerti apa yang harus diucapkan maka ia bukan saja perkataan tersebut Lembah gunung inikah yang kau maksudkan? Tian Ihtai Su Dong akan kepalanya memandang sekejap ke arah lembah tersebut Tidak salah tiga penjuru dikelilingi puncak tinggi dua belah sisi merupakan tebing licin yang tegak lurus dalam lembah penuh dengan hawa membunuh O Min Tohut, seru Tian Ihtai Su memotong perkataan Hu Pak Leng yang belum terucapkan Kalangan sesat tak berakal menangkap kalangan lurus Hu Beng Cu silahkan meneruskan perjalanan ke dalam lembah Hwa Osyotua ini benar-benar bebal dan keras kepala pikir Hu Pak Leng sembelari tarik napas panjang Tetapi di tempat luaran dengan serius ia berseru Elo Osyansu bukan Chiang Bujian dari Xiao Lim si mana boleh ambil keputusan sembelarangan untuk melanjutkan perjalanan melalui lembah HMMM, walaupun Pin Cheng bukan seorang Chiang Bujian tapi sudah menerima perintah dari Hang Tiang Teriak Tian Ihtai Su pula mulai menunjukkan kegusaran Hu Beng Cu Persoalan ini merupakan urusan pribadi perguruan Xiao Lim si kami sendiri kau tidak usah ikut campur Mendengar perkataan tersebut Hu Pak Leng semakin gelisah tetapi di luaran ia tetap mempertahankan ketenangannya Perlahan-lahan ia dongakan kepalanya memandang awan putih yang melayang di angkasa dengan nada yang tawar katanya lagi Aku lihat lebih baik kita orang menunggu kedatangan Chiang Bujian kalian terlebih dahulu kemudian baru bersama-sama masuk ke dalam lembah Apakah Hu Beng Cu mengira jebakan-jebakan yang kalian atur dalam lembah tersebut sudah cukup untuk memusnahkan kekuatan kita orang Teriak Tian Ihtai Su lagi semakin gusar HMMM kau jangan terlalu memandang tinggi kekuatan kalian Ia sudah bisa berpikir bila dalam lembah sudah diatur jebakan-jebakan rasanya mereka pun sudah bikin persiapan kembali Hu Pak Leng berpikir dalam hatinya apalagi keadaan dalam lembah itu pun aku sendiri kurang paham Sekalipun dibicarakan juga susah untuk memberi keterangan kerennya ia pun tertawa dingin Tiada hentinya Jika Elo O Sian Su ingin mencari jalan mati tiada halangannya kau orang masuk ke dalam lembah untuk coba-coba jengeknya Berulang kali dia orang memberitahukan bahwa keadaan dalam lembah sangat berbahaya agar Tian Ihtai Su suka mempertingkat kewaspadaannya dan bertindak lebih berhati-hati lagi Tetapi bagi Tian Ihtai Su ia sudah salah paham bahwa perkataan dari Hu Pak Leng itu sengaja sedang menghina dirinya hatinya jadi amat murka Tian Sian Su Te pernah membicarakan soal Hu Beng Cu dengan diri Lo Olap teriaknya keras Mendadak Hu Pak Leng merasakan hatinya rada bergerak ia takut Hu O Sio Tua itu membocorkan rahasia kunjungannya ke dalam siau limuru-buru potongnya Apa gunanya membicarakan soal yang dahulu kalau memang Elo O Sian Su tidak takut dengan jebakan-jebakan yang diatur dalam lembah lebih baik silahkan segera masuk ke dalam lembah Tidak menanti jawaban lagi ia lantas bergerak memasuki lembah tersebut Tinggalkan 12 orang pelindung hukum di sini untuk penyambut kedatangan Chiang Bu Jien perintah Tian Ihtai Su cepat sambil ulapkan tangannya Dari rombongan para Hu O Sio Siaulim segera muncullah 12 orang yang segera ditinggalkan di mulut lembah Pihak Bu Tong Pei kali ini dipimpin oleh seorang To O Sien berusia 50 tahun tetapi sejak berjumpa dengan Hu Pak Leng tadi tak sepatah katapun yang ia utarakan menanti hampir memasuki lembah lo ingko ia baru berkata singkat Tinggalkan 5 orang di sini Kemudian buru-buru ia menyusul Tian Ihtai Su berjalan masuk ke dalam lembah Selama ini secara diam-diam Hu Pak Leng memperhatikan tindak tanduk mereka setelah dilihatnya pihak Siaulim serta Bu Tong Pei meninggalkan orang juga untuk berjaga-jaga di luar mulut lembah dalam hati lantas berpikir Kelihatannya mereka sudah adakan persiapan-persiapan yang cermat Siaulim dari Siaulim si Tian Sian Tai Su serta Siaang To O Tiang itu Siaulim dari Bu Tong Pei hingga kini belum juga munculkan diri aku pikir mereka pasti sedang melakukan suatu urusan tertentu Hati pun tak terasa semakin lega dibuatnya dengan langkah lambat-lambat kembali ia melanjutkan perjalanannya ke muka Selama ini orang-orang pihak Siaulim dan Bu Tong serta diri Hu Pak Leng selalu terpaut jarak kurang lebih lima dipajauhnya karena ia berjalan sangat lambat sekali Maka hal ini memberi kesempatan yang luas bagi orang-orang kedua partai tersebut untuk memeriksa keadaan lembah lebih cermat Lembah tersebut merupakan suatu lembah yang gersang setelah jauh masuk beberapa ali ke dalam lembah masih belum juga kelihatan sebatang pohon atau segenggam rumput yang tumbuh di sana Batuan-batuan aneh yang tersebar di empat penjuru agaknya tidak kelihatan barang-barang lainnya lagi Muai Siaw Beng yang selama ini berjalan di belakang Hu Pak Leng lama-kelamaan mulai tidak betah untuk berjalan lambat dengan suara rendah ia lantas menegur Eeei bagaimana kalau kita berjalan rada cepatan sedikit? Hu Pak Leng mengerti ia sudah menaruh curiga segera mengiakan dan mempercepat langkah kakinya Para jago dari pihak Siaw Lim serta Bu Tong Pei pun dengan kencang menyusul dari belakang Agaknya Hu Pak Leng ada maksud memberi kesempatan bagi orang-orang dari kedua partai besar untuk memeriksa keadaan situasi dari tempat itu Setiap kali menjumpai tempat-tempat yang strategis ya pasti berusaha mencari alasan untuk mengajak Muai Siaw Beng berbicara dan ambil kesempatan itu perlambat langkah kakinya Setelah melewati 7-8 buah tikungan gunung tiba-tiba keadaan medan berubah tampak di atas batuan cadas yang menonjol ke atas duduk 4 orang kakek tua dengan warna pakaian yang berbeda-beda Di belakang 4 orang itu tampak berdiri 12 orang dayang yang cantik berbaju hijau kecuali itu tidak nampak orang lain lagi Jarak tonjolan batu karang itu dengan permukaan tanah itu kurang lebih ada 4-5 tombak tingginya di belakang batuan Merupakan sebuah puncak bukit yang menjulang tinggi ke angkasa di bawah tonjolan karang merupakan batu-batu cadas yang berserakan di mana-mana Dengan sinar matu, tajam Tian Ihtaisu menyapu sekejap ke arah keempat orang yang duduk berjejar di atas batu karang tadi lalu tegurnya Siapa di antara kalian yang bernana Hang Chiu? Lohu adanya jawab seorang kakek berjenggot sepanjang dada yang duduk di ujung sebelah kiri O Min Tohut Loholap adalah Tianit dari Kuil Siaw Lim Si Hang Chiu tertawa dingin HMM, Lohu tidak mengundang dirimu yang aku undang adalah Tian Sian Taisu Chiang Bujian Partai Anda katanya Tia Tiet Taisu melirik sekejap ke arah para padri lalu ujarnya kembali dengan nada dingin Kedudukan Chiang Bujian Partai kami sangat tinggi Loholap mendapat perintah untuk membuka jalan bila ada urusan silahkan rundingkan dahulu dengan Loholap Hang Chiu tidak langsung menanggapi ucapan itu sambil satu melirik sekejap ke arah si setan tua Su Ye Hon katanya tertawa Dugaan Su Ye Heng sangat tepat sekali ternyata Chiang Bujian Partai Siaw Lim benar-benar tidak berani datang memenuhi janji Dalam Kuil Siaw Lim Si kedudukan Tia Tiet Taisu sangat tinggi dan merupakan salah satu dari lima jagoan lihai dari angkatan Tian Namun wataknya pun paling berangasan ia jarang sekali berkelana dalam dunia persilatan, pengalaman serta pengetahuannya amat cetek Mendengar ucapan dari Hang Chiu ia jadi naik pitam sambil mengetarkan tongkat si ancangnya ia berseru lantang Hang Tiang Partai kami bukan manusia sembarangan HMM kalian anggap beliau suka menemui manusia kurcaci macam kalian senaknya Hang Chiu tertawa Sebelum Hang Tiang Partai kalian tiba di sini silahkan cuy sekalian beristirahat sejenak ke atas bukit karang tersebut Menanti Hang Tiang Partai kalian sudah tiba Lohu akan menyambutnya dengan segala kehormatan dan perjamuan segera dibuka Mesti dalam hati Tia Tiet Taisu mangka bercampur mendengkol namun berhubung dalam nada ucapan Hang Chiu barusan Dan seakan-akan ia menghormati kedudukan Hang Tiangnya maka Tia Tiet Taisu merasa kurang leluasa untuk membantah terpaksa dengan hati mangket Ia bungkam dalam seribu bahasa Menyaksikan kegusaran serta kemangkelan padri tersebut Hang Chiu tertawa gelip pikirnya Sungguh berangasan tabiat padri tua ini akan kugoda dirinya biar mendengkol setengah mati Segera ia berteriak kembali dengan suara lantang Huyantit setelah melakukan perjalanan jauh tentuka sangat lelah bukan cepat naik ke atas untuk beristirahat Meskipun dalam hati Hupak Leng tahu bahwa Hang Chiu ada maksud menggoda Tia Tiet Taisu namun tak urung Ia harus menunjukkan pula wajah girang setelah menjura dengan langkah lebar segera naik ke atas bukit karang itu Untuk mencapai bukit karang tersebut hanya ada sebuah jalan kecil di sisi kiri saja menghubungkan tempat itu dengan bawah tebing sedang bagian lain merupakan tebing-tebing yang curam lagi terjal Maka bila seseorang hendak mencapai tebing karang tersebut kecuali lewat jalan kecil tadi maka satu-satunya jalan hanya gunakan ilmu meringankan tubuh meloncat naik ke atas Namun jarak tebing tadi dengan permukaan tanah ada selisih jarak 4-5 tombak lebih kecuali seseorang memiliki ilmu meringankan tubuh yang amat sampurna tidak mungkin bisa mencapai tempat itu dengan sekali loncatan Diam-diam Ho Pak Leng menilai kekuatan sendiri ia merasa yakin dengan ilmu meringankan tubuhnya masih bisa mencapai tebing tersebut dalam sekali loncatan Namun dia adalah seorang lelaki berpikiran cermat berada dalam keadaan serta situasi semacam ini ia tidak ingin terlalu menonjolkan diri maka dengan langkah lambat ia naik ke atas tebing lewat jalanan kecil itu Mo Ai Xiao Beng dengan kencang membuntuti terus di belakang Ho Pak Leng Dalam pandangan orang-orang Xiao Lim serta Butong Pei tindakan dari Mo Ai Xiao Beng ini seolah-olah sedang memberikan perlindungan buat Ho Pak Leng namun dalam kenyataan Liu Lin Beng Cu ini merasa sangat gelalisah pikirnya Kurang ajar, ia mengawasi gerak geriku terus-menerus dan setindak pun tidak dilewatkan sungguh berabeh, aku harus mencari satu akal untuk singkirkan dirinya Sementara ia masih berpikir tiba-tiba terdengar Tia Tita Isu telah berseru lantang Hoat Goan, Hoat Cheng cepat naik ke atas bukit karang itu dan periksa persiapan apa yang ada di sana Dua orang padri berperawakan tinggi besar segera menghiakan dan meninggalkan rombongan langsung menerjang naik ke atas tebing karang tersebut Bagus sekali tiba-tiba Mo Ai Xiao Beng putar badan dan berseru sambil tertawa kalian sendiri yang datang cari gara-gara Pedang berkelebat langsung menusuk ke arah Hoat Goan yang ada di sebelah kiri Kiranya Hoat Goan Tia Isu bukan lain adalah padri yang buka suara mencari Mo Ai Xiao Beng tadi Hu Pak Leng segera berpikir di dalam hati Empat orang gembong iblis tua yang duduk di atas bukit karang tersebut merupakan iblis-iblis berhati telengas Jikalau biarkan dua orang padri ini terjang naik ke atas tebing niscaya mereka akan mati konyol Lebih baik kudesak mereka agar mundur Mungkin dengan mundurnya dua orang padri ini akan membangkitkan hawa amarah dari Tia Ithua Oshio Dan tidak menunggu Chiang Bu Jiennya tiba menggerakkan pasukannya Lebih dahulu jumlah jago yang dibawah kedua partai itu Sangat banyak barisan Ngo Heng Kiam Tin serta Lo O Han Chiu Berempat gembong iblis tua ini sangat lihai Belum tentu mereka sanggup menghadapi serangan gabungan dari para jago partai Siao Lim dan Bu Tong Pei mungkin dengan pecahnya pertarungan masal ini aku bisa menggagalkan siasat keji dari Hang Chiu Ingatan tersebut berkelebat hanya sedetik Ia segera membentak keras tongkat besi di tangannya langsung berkelebat menghadang serbuan dari Hua Oshio yang ada di sebelah kanan Padri itu sama sekali tidak berkelit dengan tongkat Sian Changnya Ia sambut datangnya serangan Ho Pak Leng itu dengan keras lawan keras Tra Aang, di tengah bentrokan keras yang menimbulkan percikan bunga-bunga api Hua Oshio itu kena didesak Mundur selangkah ke belakang oleh bentrokan itu sebaliknya Ho Pak Leng sendiri pun merasakan sepasang lengannya jadi kaku Diam-diam ia jadi girang pikirnya Nama besar partai Siao Lim benar-benar bukan nama kosong belaka Seandainya para padri yang hadir dalam pertemuan kali ini memiliki ilmu silat Sebanding dengan Hua Oshio ini maka kekuatan gabungan mereka tentu luar biasa sekali dan sanggup untuk menghadapi Hang Chiu sekalian Tiba-tiba terdengar Hang Chiu berseru sambil tertawa Keponakan Hu cepatlah naik ke atas bukit serahkan saja kedua orang Hua Oshio gundul itu buat su temu seorang ia masih sanggup untuk menghadapi mereka berdua Walaupun Hua Pak Leng pernah menyaksikan kekejian jurus pedang tersebut tetapi setelah ia sadar bahwa tenaga dalam Hua Oshio itu luar biasa dan ia yakin meski ilmu silat Mo Aishio Beng lebih lihai pun Tenaga dalamnya terbatas maka ia yakin tidak mungkin bocah itu sanggup menghadapi kedua orang padri tersebut sekaligus Karena punya pikiran demikian ia pun menurut dan segera mengundurkan diri ke atas tebing karang tersebut Ho A cheng gerakan tongkat si An Changnya siap menerjang ke atas tiba-tiba serentetan cahaya putih menyambar lewat tau-tau ujung pedang lawan sudah mengancam Ho A cheng datang ia terkesiap buru-buru mundur selangkah ke belakang dan gerakan senjatanya menangkis Gerakan pedang itu datang dengan kecepatan aneh ditarik pun dengan kecepatan tidak berkurang baru saja tongkat Ho A cheng menyambar ke muka pedang Mustika tadi sudah ditarik kembali lalu berputar dan balik menyerang Ho A cheng Ho A cheng serta Ho A cheng adalah jago Xiao Lim yang setingkat lebih bawah daripada angkatan Tian menyaksikan jalan pergi Mereka terhadang oleh seorang bocah yang baru berusia belasan tahun Hati mereka merasa mendongkol gusar malu dan gemas tanpa terasa lagi mereka sama-sama gerakan senjatanya berebut menyerang Dalam sekejap meto bayangan tongkat bet lapis-lapis memenuhi angkasa bagaikan gulungan ombak di samudera mendesak ke muka dengan hebatnya Senyum manis masih tersungging di ujung bibir muai Xiao Beng dengan gerak gerik yang sebat ia mainkan pedangnya berkelebat ke sana kemari Di tengah lapisan bayangan tongkat asal kedua padri itu berhasil mendesak maju selangkah ke depan Ia pasti menggunakan satu jurus serangan yang aneh untuk paksa kedua orang padri tadi balik ke tempat semula Dalam sekejap meto 20 jurus telah lewat dan kedua orang padri itu pun masih tertahan di tempat semula selangkah pun tak sanggup maju lebih ke depan Hu Pak Leng yang menyaksikan jurus-jurus aneh muai Xiao Beng dalam usahanya menghalangi jalan pergi Kedua padri itu dalam hati merasa terkesiap ditinjau dari sikapnya yang pandang enteng sekalipun ditambah dua orang jago lihai pun belum tentu bocah tadi menderita kalah Sepanjang pertarungan itu berlangsung sinar meto Hang Chiu pun selalu dicurahkan ke atas tubuh muai Xiao Beng menyaksikan jurus pedangnya yang ampuh dan sakti suatu senyum girang terlintas di atas wajahnya Si api beracun seng jiang, si setan tua Suyehon serta si manusia iblis Wu Tao pun dibikin bergidik oleh kesempurnaan ilmu pedang muai Xiao Beng Yang bukan begitu saja lihai dari partai Xiao Lim serta Wu Tong pun sama-sama berubah air muka Seraya mengelus jenggot kambingnya si setan tua Suyehon memuji Hang Heng sungguh hebat anak murid didikan mu ini sehingga membuat Xiao Teh merasa amat kagum Sepuluh tahun kemudian ia pasti akan berhasil jadi jago kangong kelas satu Hang Chiu tertawa hambar agaknya ia sama sekali tidak merasa senang oleh pujian dari si setan tua Suyehon itu Di tengah kalangan mendadak bergema jeritan ngeri yang menyayatkan hati diikuti seminguran darah segar munkrat Keempat penjutu tubuh Hua Xiu yang tinggi besar terlempar jatuh ke dalam jurang Ketik semua orang ngalihkan sinar matanya maka nampaklah dengan tangan kanan muai Xiao Beng Mencekal pedang dengan tangan kirinya mencekal batok kepala Hua Xiu yang gundul Kiranya secara tiba-tiba ia keluarkan jurus aneh dengan suatu gerakan yang lincah Ia menghindari tangkisan dari tongkat Hua Goan Lalu pedangnya laksana kilat menebas ke depan batok kepala Hua Xiu pun diiringi munkratan darah segar berpisah dari tubuhnya Laksana kilat muai Xiao Beng tambai tendangan menghajar pada mayat Hua Xiu hingga masuk dalam jurang Sementara tangan kirinya menyambar batok kepala dari padri itu yang berpisah dari tempat semula Oleh perubahan yang terjadi secara tiba-tiba ini dengan hati terkesiap Hua Cheng mundur selangkah ke belakang Ia berdiri tertegun dan tak tahu apa yang harus dilakukan Meskipun ia bekerja sama dengan Hua Goan untuk menghadapi muai Xiao Beng namun ia sendiri pun tak lihat secara jelas bagaimana batok kepala Hua Goan berhasil ditebas oleh sambaran pedang bocah itu Hehehe, hehehe, hehehe Muai Xiao Beng tertawa terkekeh-kekeh dengan nyarinya Nih sambutlah batok kepala rekanmu Di tengah getaran keras batok kepala yang penuh berlepotan darah itu langsung meluncur ke arah Hua Cheng Tidak sempat Hua Xiu tua itu putar otak untuk menentukan haruskah ia menerima sambitan itu tanpa sadar dengan gerakan refleks Ia terima batok kepala dari Hua Goan Hua Xiu tua itu Tiba-tiba cahaya putih menyambar lewat ujung pedang muai Xiao Beng dengan mengikuti lemparan batok kepala itu telah meluncur datang Buru-buru Hua Cheng sambar batok kepala itu dengan tangan kiri lalu menggunakan tangan kanannya menangkis serangan tersebut Sayang tidak sempat dengan gugup ia loncat mundur dua langkah ke belakang Haaa, haaa, kau masih ingin berkelit jengek muai Xiao Beng tertawa Mengikuti gerakan pedang ia maju selangkah ke depan Angin desiran dingin terasa menyambar lewat di atas lengan kanan Hua Cheng dan tahu-tahu rasa sakit telah merasuk ke tulang sung-sung Lengan kanannya mentah-mentah tertebas menjadi dua sedang batok kepala di tangan kirinya tanpa sadar telah jatuh ke tanah Teraang tongkat Sian Chang itu telah jatuh ke tanah dan menumbuk di atas batu karang Muai Xiao Beng tersenyum di atas wajahnya yang merah menarik sama sekali tidak terlintas rasa kasihan Kuampuni selembar jiwamu ayo sana, enyah dari atas bukit ia membentak Hua Cheng berpaling melirik sekejap ke arah lengannya yang kutung darah segar mengucur keluar dengan derasnya Namun ia tidak menggubris sambil berjongkok ia pungut kembali batok kepala Hoat Goan Hoa Xiao lalu dengan langkah lebar berjalan turun dari atas bukit Namun kekuatan badannya sudah banyak berkurang akibat terlalu banyak darah yang mengalir keluar berada di tengah jalan Dan ia mulai sempoyongan dan akhirnya kakinya menginjak di atas sebuah batu cadas yang licin Tidak ampun lagi badannya limbung dan akhirnya jatuh tertelungkup di atas tanah dan bergelinding ke bawah Tia It Huo Xiao berdiri termangu-mangu di tempat semula ia sama sekali tidak turun tangan menolong anak buahnya Mungkin ia sudah dibikin tertegun oleh keampuhan ilmu pedang bocah tersebut Peraturan Partai Xiao Lim amat keras sebelum Tia Tet Tai So turunkan perintah tak seorang pun berani majukan diri untuk menolong Pada saat itulah mendadak terdengar suitan nyaring berkumandang di angkasa sesosok bayangan manusia laksana kilat meluncur ke bawah tebing Dan menyambar tubuh Hoa Cheng Hoa Xiao lalu ujung kakinya menjejak permukaan tanah dan melayang balik kerombongan para padri Partai Xiao Lim Ilmu Ginkeng yang dimiliki orang ini sangat lihai pergi datang dilakukan laksana kilat Omin Tohut, dosa bisik Tia Tet Tai So mungkin ia menyesal karena lupa memberi pertolongan buat Hoa Cheng yang terluka Hoa Pak Leng segera alihkan sinar matanya ke arah orang itu ia temui Orang itu adalah seorang pemuda tampan berusia 23-4 tahunan Wajahnya terlalu asing bagi dirinya mungkin orang ini jarang berkelana dalam dunia persilatan Bajunya pakaian ringkas warna perak alisnya tebal dengan matuh yang jelis Sebilah pedang mustika tersoran di atas punggungnya Huhiatit siapakah pemuda ini tiba-tiba di sisi telinga Hoa Pak Leng berkumandang suara bisikan dari Hang Chiu Jelas gembong iblis itu sudah dibikin tertarik oleh Ginkengnya yang sempurna Sebenarnya Hoa Pak Leng hendak menjawab bahwa ia tidak kenal dengan pemuda tersebut Dengan ilmu Qian Li Chuan Im atau ilmu menyampaikan suaranya mendadak Ia teringat bahwa tidak cocok baginya untuk pamer kepandayan dalam keadaan seperti ini Maka ia berpaling melirik sekejap ke arah Hang Chiu kemudian buru-buru naik ke atas tebing dan menyaut Te Chiu belum pernah berjumpa dengan orang ini Sepasang alis Hang Chiu berkerutia bungkam dalam seribu bahasa Dalam pada itu setelah pemuda berpakaian ringkas warna perak itu setelah menolong Hang Huhiat pada bahu kanannya Untuk mencegah lebih banyak darah yang mengalir keluar kemudian kepada Tia Tiet Siansu katanya Chiang Bujian Partai Anda sebentar lagi akan tiba di sini bersama ayahku beliau Memerintahkan Bu Ampue untuk datang duluan memberi kabar kepada Tai Su lebih baik Tunggu dahulu hingga kehadiran Chiang Bujian Partai Anda baru bergebrak dengan mereka Tia Tiet Tai Su segera rangkap tangannya di depan dada Lo Ampue jarang berkenalan dalam dunia persilatan Sungguh cerdik pemuda berbaju warna perak itu tidak menanti padri itu menyelesaikan kata-katanya sambil tersenyum ia melanjutkan Bu Ampue jarang mencampuri urusan ke dunia wian dan belum pernah muncul dalam dunia persilatan Tidak aneh kalau Lo Ampue tidak kenali diriku namun ayahku punya hubungan persahabatan yang amaterat dengan Chiang Bujian Partai Anda Tian Sian Lo Ampue mengungkap nama besar ayahku mungkin Lo Ampue mengerti Bicara sampai di situ sengaja ia pertinggi suaranya Ayahku adalah Huan Tong San dari Provinsi Lo Olem Entah Lo Ampue kenal tidak dengan orang Itu Tian It Tai Su melengak Si pedang sakti Huan Tong San yang pernah menggetarkan jago-jago Kangou di selatan sungai pada 20 tahun berselang adalah ayahmu Serunya kalau begitu Anda pastilah Huan Kong Chu, Huan Bun Kiat adanya Huan Bun Kiat adalah engkoh Kubo Ampue adalah bernama Huan Giokun A-A-A-A-I ombak belakang sungai Tian Kang memang selalu mendorong ombak di depannya Eng Hyong Selalu muncul di saat remaja cukup ditinjau dari ilmu Gin Kang yang ditunjukkan Huan Kong Chu Barusan sudah menunjukkan betapa lihainya ilmu silat mu lo olap benar-benar merasa amat kagum Lo O Chi Ampue terlalu memuji Pembicaraan kedua orang ini meski dilakukan dengan suara tidak keras namun Hang Chu serta upak leng sekalian yang ada di atas tebing dapat mendengarnya dengan sangat jelas Sungguh tak nyana Hawan Teng San yang sudah lama mengundurkan diri ikut serta pula dalam pertemuan kali ini kata Ho Pak Leng dengan suara lirih Sudah lama Te Chu mendengar nama besar orang ini sayang belum lama aku muncul ya telah mengundurkan diri sehingga sampai detik ini belum pernah berjumpa dengan orangnya pribadi Bagus, bagus jengit Hoang Chiu sambil tertawa dingin makin banyak makin baik sekali sebar jaring menyapu habis mereka semua dari kita repot-repot turun tangan sendiri Si setan tua Su Ye Hon pun melirik sekejap ke arah manusia iblis Wu Toa lalu berkata pula Sebelum kita mengundurkan diri nama besar Hawan Teng San telah menggemparkan dunia persilatan sungguh tak disangka ketika kita munculkan diri kembali ia pun ikut munculkan diri HMM, dengan Huan Teng San Xiao Te pernah berjumpa beberapa kali, sahut Wu Tuo dengan nada dingin Hanya sayang kejadian telah lewat puluhan tahun setelah berjumpa kembali entah masing-masing saling kenal atau tidak Tiba-tiba tampak Hoang Chiu ulapkan tangannya seraya berseru Siapkan meja perjamuan 12 orang dayang cantik yang berbaju hijau yang berbaris di belakang tubuhnya segera putar badan dan berlalu Sejak naik ke atas tebing karang secara diam-diam Hu Pak Leng mengawasi situasi serta keadaan sekitar tempat itu Tetapi ia tahu Hang Chiu adalah seorang yang dipenuhi dengan kecurigaan karena takut sikapnya terlalu menyolok Sehingga menimbulkan kecurigaan dalam hatinya maka ia tidak berani mengawasi terlalu cermat Menanti Hang Chiu memerintahkan ke-12 dayang cantik berbaju hijaunya untuk mempersiapkan meja perjamuan Hu Pak Leng baru gunakan kesempatan ini untuk berpaling ke belakang Luas tebing tersebut mencapai 1 hektar walaupun di bawah tebing penuh berserakan batu-batu cadas yang runcing dan tajam Namun di atas tebing tadi merupakan sebidang tanah datar Hu Pak Leng menyaksikan ke-12 dayang cantik itu lari ke arah bukit seberang dan lenyap di balik tikungan dalam hati ia lantas berpikir Dipandang sepintas lalu seolah-olah tebing karang ini bersambungan dengan puncak yang menjulang ke angkasa itu Aku duga di sana pasti ada jalan yang menghubungkan tempat ini dengan tempat lain Meskipun hatinya curiga ia tak berani memandang terlalu lama menanti ia berpaling kembali Maka terlihatlah beberapa li di hadapannya mulai munculnya serombongan manusia yang bergerak mendekat dengan langkah amat lambat Jumlah rombongan tersebut amat banyak kecuali Hu Osyo Hu Osyo berjubah abu-abu berkepala gundul dan bersenjata tongkat Sian Chang serta para To Oso yang menggembol pedang terdapat pula orang-orang preman yang memakai pakaian ringkas Rombongan tersebut berjalan amat lambat meski cuma beberapa li namun baru dilewati setelah makan waktu seperempat jam lamanya Anak murid partai Siaw Lim serta Butong di bawah pimpinan Tiatip Tai Su sama-sama putar badan menyambut kehadiran rombongan itu Hu Pak Leng segera memandang lebih seksama ia temukan Tian Sian Tai Su mengenakan pakaian lasa berwarna kuning Ngemas wajahnya keren dan agung ia berjalan di tengah rombongan Di sebelah kirinya berjalan Chiang To Otiang dari partai Butong sedang sebelah kanannya berdiri seorang kakek tua berjubah lebar berambut putih dan berjenggot putih pula Di belakang ketiga orang itu kecuali para padri dari partai Siaw Lim serta To Oso dari partai Butong terdapat pula belasan manusia pakaian ringkas Sinar matu, Tian Sian Tai Su perlahan-lahan menyapu sekejap ke arah jenazah anak muridnya yang menggeletak di bawah tebing di tengah keagungan terpanca rasa sedih kepada Tiatip Tai Su tanyanya lirik Ho At Goan mati di tangan siapa? O Min To Hu Tia mati di tangan bocah cilik berdandan To Oso itu Tian Sian Tai Su menyongak melirik sekejap ke arah Muai Siaw Beng yang berjaga di jalan kecil tersebut dengan pedang tersoran lalu tanyanya kembali Apakah Ho At Cheng juga terluka di tangannya? Lo Olap tidak sanggup menguasai keadaan sehingga membuat anak murid perguruan jatuh korban harap Chiang Bun Su Heng suka menjatuhi hukuman sesuai dengan peraturan Tian Sian Tai Su tersenyum Dalam suatu pertarungan ITK bisa dihadiri jatuh korban hal ini tak dapat salahkan Sute katanya Dalam pada itu Hang Chiu yang ada di atas tebing pun telah berpaling ke arah Ho Pak Leng sambil berkata Dalam pertemuan yang diselenggarakan kali ini kau adalah tuan rumah sebagai tuan rumah maka kau boleh kehilangan sopa asantun mari kita sambut mereka untuk naik ke atas tebing Sehabis bicara ia meloncat bangun dan berjalan ke bawah dengan langkah lebar Ho Pak Leng segera membuntuti di belakangnya dan ikut dari atas tebing Mo Ai Xiao Beng melirik sekejap ke arah Hang Chiu serta Ho Pak Leng tiba-tiba katanya sambil tertawa Suhu perlukah kita turun tangan mereka sudah datang kemari Hang Chiu mengangguk Simpan pedang musti kamu dan ikuti di belakangku sebelum mendapat perintah jangan turun tangan secara gegabah Mo Ai Xiao Beng tidak bicara ia tersenyum dan masukkan kembali pedangnya ke dalam sarung lalu mengikuti di belakang Hang Chiu berjalan ke arah muka Sementara itu Tian Xian Tai Su pun telah melirik sekejap ke kanan dan ke kiri lalu berkata Chiu Heng, Huan Heng si kakek tua berwajah merah berbahaya itu bukan lain adalah Hang Chiu yang sudah lenyapkan diri selama puluhan tahun Sedangkan lelaki kekar berwajah gagah itu bukan lain adalah Liu Kelin Beng Chiu dewasa ini adalah Ho Pak Leng Di atas tebing masih ada tiga orang lagi apakah Tai Su kenal dengan mereka tanya Huan Tong San sambil mengelus jenggotnya yang putih Lo Olap jarang berkelana dalam dunia persilatan terbatas sekali orang yang ku kenal Huan Heng bertanya demikian mungkinkah sudah kenal dengan mereka Benar si kakek kurus kering bagaikan lidi berbaju hitam dan mempunyai alis putih yang panjang itu bernama Su Ye Hon Dan si kakek berwajah kuning emas berbaju coklat dan berwajah mengerikan itu bernama si manusia iblis wutuo Sedang si manusia aneh berwajah imb yang itu si ao te tidak berani memastikan Tapi aku rasa dia pastilah si api beracun sengjian adanya Huan Heng sudah puluhan tahun mengasingkan diri dari dunia persilatan tak nyana dalam sekilas pandang Segera kenali nama pihak lawan hal ini sungguh membuat Lo Olap merasa kagum Kembali Wong Tong San tersenyum sambungnya lebih jauh Keempat orang ini sudah lama lenyap dari dunia persilatan Ia merandek untuk berpikir sejenak kemudian terusnya Yang paling lama sudah lima puluh tahun dan paling sedikit dua puluh tahunan tak pernah muncul dalam dunia kangong Sungguh tak disangka iblis-iblis tua yang hidup di pelbagai daerah yang berbeda ini Hanya dalam beberapa hari saja telah berkumpul semua di sini untuk bikin keonaran Huan Heng sudah lama kau tidak campuri urusan dunia persilatan Tetapi terhadap situasi bulim kau masih mengetahuinya dengan metu jelas puji Chiang To'o Tiang sambil tertawa Ah 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 sahabat-sahabat karikku masih sering berkumpul di rumahku Maka dari itu meski aku telah mengasingkan diri Namun mereka masih menceritakan pula keadaan dunia persilatan kepadaku Apalagi beberapa orang iblis tua ini sudah banyak melakukan keonaran dalam dunia persilatan Tempo dulu maka andaikan sedikit ingatanku masih bisa kenali mereka ini Masing-masing pihak saling mendekat dan akhirnya berhenti kurang lebih jarak 5-6 depa Hang Chiu berhenti dan sambil menjurat tegurnya tertawa Hang Chiu telah lama menantikan kehadiran Chui sekalian Oh min tohut apabila lo olap sekalian datang terlambat harap anda suka maafkan buru-buru Tian Sian Tai Su balas memberi hormat Hu Pak Leng menyapu sekejap wajah Tian Sian Tai Su ia menyambung Meja perjamuan telah dipersiapkan di atas tebing silahkan Chui menghadapi perjamuan tersebut Tian Sian Tai Su tersenyum Hu Beng Cu sejak perpisahan apakah kau dalam keadaan baik-baik sungguh tak nyana lo olap bisa berjumpa kembali dengan Hu Beng Cu dalam waktu sesingkat ini sahutnya Hu Pak Leng takut padri itu membicarakan soal kunjungannya ke kuil Siaw Lim si buru-buru ia alihkan pokok pembicaraan ke soal lain Di atas tebing telah tersedia meja perjamuan untuk menyambut kedatangan Chui sekalian Huan Tong San tertawa dingin tukasnya Sejak kuno orang mengatakan perjamuan tak ada yang bermaksud baik kalau Hu Beng Cu telah mencampuri racun dalam sayur serta arak tersebut maka aku hendak terangkan dulu bahwa usahamu bakal sia-sia belaka Hang Ciu mendengus dingin HMM Apabila aku Hang Ciu tidak melamur anda pastilah Huan Tong San, Huan Elo Oeng Hiong yang pernah memimpin para jago dari daerah utara dan selatan sungai Tempo dulu Jengeknya Tidak salah Loh Olap adalah Huan Tong San, Huan Elo Oeng Hiong harap kau berlega hati meskipun Hang Ciu dalam pandangan Chui sekalian adalah seorang gembong iblis dari kalangan Hek Ciu namun tindak tanduku tidak akan serendah itu hingga mencampuri obat racun dalam sayur dan arak Sekalipun Hang Heng berjiwa besar dan tidak main permainan setan dalam sayur dan arak itu namun taurung Loh Olap sekalian harus berjaga-jaga atas segala hal yang tidak diinginkan Kakek tua Shi Huan itu tertawa terbahak-bahak kemudian sindirnya lebih jauh Hal ini harus disalahkan kepada kaum Liok Lim serta manusia-manusia kurcaci lainnya yang sering suka menggunakan obat racun dan obat pemabok dalam tingkah lakunya Air muka Hang Ciu berubah hebat Huan Heng aku mintakah sedikit sopan dalam pembicaraan tukasnya dengan nada ketus Harap Hang Heng jangan banyak pikirkan yang bukan-bukan terhadap manusia gagah macam Hang Heng sekalian Tentu saja aku tidak berani bandingkan diri kalian segala manusia kurcaci dari Liok Lim Sejak semula Hang Ciu sudah dibikin naik pitam oleh sindiran-sindiran tajam Huan Tong San Namun dia adalah seorang manusia licik Ia tak ingin disebabkan oleh persoalan kecil menggagalkan masalah besar Maka ia paksa menahan hawa amarah tersebut katanya sambil tertawa Ini hari sengaja Siaw Te Undang Cui sekalian untuk menghadiri pertemuan dalam lembah lo ingko ini Bukan lain adalah ingin menghapuskan pertikaian persengketaan serta kesalahpahaman antara kami orang-orang Liok Lim dengan pihak Siaw Lim serta Butong Pei selama ratusan tahun ini Dengan demikian semoga pertumpahan darah yang tak berverguna bisa terhindar Oh Min Tohut apabila kalian benar ada maksud demikian Tidak sia-sia lo olap melakukan perjalanan kali ini puji Tian Sian Tai Su Mungkin satu dua orang maksud berbuat demikian Tetapi meskikah sudah bicara sampai ludah kering peras otak sampai kepala botak Apabila tingkah laku mereka masih mengikuti hawa nafsu dan lain di mulut lain di hati Tempat ini bukan tempat yang sesuai untuk bicara tukas Hang Ciu sambil menjura di atas tebing Sudah disiapkan meja perjamuan apabila Cui ada hal-hal yang hendak disampaikan Silahkan diutarakan setelah perjamuan nanti Siaw Te pasti akan pentang telinga mendengarkan maksud-maksud hati kalian itu Baik, Tian Sian Tai Su lantas berpaling dan pesannya kepada murid-murid Siaw Lim kalian tetap tinggal di bawah tebing dan tunggu di sana Meja perjamuan yang Siaw Te sediakan sangat banyak Buru-buru Hang Ciu menukas semua pergi Kut Tai Su dipersilahkan naik ke atas bukit untuk ikut serta dalam perjamuan ini Bagus sekali, bagus sekali Huan Tong San menyindir sambil tertawa agaknya Hang Heng ada maksud memancing kita semua masuk perangkap Orang ini memiliki pengetahuan serta pengalaman yang sangat luas setiap patah kata yang diucapkan tentu tajam Bagaikan pisau yang mana dalam-dalam menghujam dalam hati Hang Ciu Air muka Hang Ciu kontan berubah hebat serunya dingin Apabila Wan Tai Hiap takut Siaw Te campuri racun dalam arak serta sayur yang dihidangkan Tiada halangan kau tetap tinggal di bawah tebing sambil menanti Haaa, haaa kali ini Siaw Te memenuhi harapan Tian Sian Tai Su dan menemaninya melakukan Perjalanan kemari sejak semula aku sudah tidak pikirkan soal memati hidupku sendiri Siaw Te cuma berharap bisa berjumpa dengan Tian Sian Tai Su dari Siaw Lim Si serta Chi Yang To'o Ti yang dari Bu Tong Pe guna lenyapkan pertikaian bulim yang terjadi selama ini kembali Hang Ciu Menyela aku sama sekali tidak bermaksud bertemu dengan Huan Heng maka dari itu aku pun tidak sampaikan undangan kepadamu untuk ikut serta menghadiri pertemuan ini Lohu datang mencari kematian sendiri Hang Heng bukankah kau tak usah repot-repot peras otak kerahkan tenaga untuk mencari aku lebih jauh Huan Heng apakah kau tidak menilai dirimu terlalu tinggi sekalipun Hang Heng tetap hidup di kolong langit belum tentu kau bisa menguasai keadaan situasi dalam bulim dewasa ini Beberapa patah perkataan ini terlalu tajam dan ketus membuat Huan Tong San seorang jago kawakan yang memiliki pengalaman sangat luas pun tak urung naik pitam air mukanya berubah hebat Hang Heng kau terlalu sombong dan sesumbar serunya dingin Dalam pertemuan yang diselenggarakan ini hari belum tahu tiada yang bakal modar bersilat lidah belaka apa gunanya Hang Chiu tidak membantah lebih jauh ia menjurah kepada Tian Xianta Isu seraya ujarnya sambil tertawa Maaf apabila Xiao Teh akan melangkah setindak duluan untuk membawakan jalan Cui sekalian Ia putar badan dan berlalu Sepeninggalnya Hang Chiu, Tian Xianta Isu Chiang Bujian dari partai Xiao Lim ini lantas berpaling kepada Chiang Toh Oti yang serta si pedang sakti Huan Tong San katanya Setelah kita menghadiri pertemuan yang mereka adakan maka dalam tindak tanduk tak boleh kehilangan kesopanan Tiada halangan kita dengarkan dahulu pendapat-pendapatnya Sambil tersenyum Chiang Toh Oti yang mengangguk mereka bertiga dengan jalan bersanding pun meneruskan langkahnya ke depan Setelah tiba di atas bukit karang meja perjamuan telah dipersiapkan sayur lezat memenuhi meja arak wangi Bau semerbak setiap meja perjamuan berdiri dua orang dayang cantik berbaju hijau melayani keperluan tetamunya Hang Chiu duduk pada kursi utama lalu angkat cawan araknya dan sekali teguk menghabiskan isinya Setelah itu sambil tertawa ia berkata Aku Hang Chiu sebagai tuan rumah akan meneguk secawan arak lebih dahulu untuk membuktikan bahwa dalam arak sama sekali tak ada racunnya Tian Sian Tai Su, Chiang Toh Oti yang serta Huan Tong San masing-masing ambil tempat duduk di kursi berikutnya Sedang anak murid serta pengikut ketiga orang itu sama sekali tidak ikut naik ke atas bukit mereka sama-sama menunggu di bawah tebing karang tersebut Setibanya di atas bukit karang gam diam Huan Tong San mulai memperhatikan keadaan di sekelilingnya Dengan seksama ia temukan puncak tebing tersebut merupakan sebidang tanah datar dan sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda mencurigakan ia jadi tercengang segera pikirnya Tebing karang ini terletak berdampingan dengan dinding bukit yang menjulang ke angkasa Tiga bagian bisa kelihatan nyata dan tidak mungkin di sekitar sini terdapat jago-jago tersembunyi sedang dengan kedudukan Hang Chiu sebagai jago kawakan Tidak mungkin ia mencampuri arak dan sayur yang dihidangkan dengan racun Sementara Huan Tong San masih putar otak tidak habis mengerti Tian Sian Tai Su sambil tersenyum telah bertanya kalian berdua mengundang Lo Olap serta Chi Yang Heng datang kemari entah ada urusan apa Menyaksikan mereka tidak meneguk arak tapi langsung menanyakan urusan pokok Hang Chiu tahu bahwa kedua orang pemimpin bulim ini pasti mencurigai dalam sayur dan arak terdapat racun Maka ia lantas gerakan sumpit dan mencicipi setiap hidangan dengan lahapnya setelah itu sambil tertawa ia baru menjawab Selama ratusan tahun belakang Partai Siaw Lim serta Butong selalu dianggap orang-orang bulim sebagai perguruan lurus nomor wahid di kolong langit Dimana-mana dalam Partai Siaw Lim kami bukannya tak ada murid-murid yang tidak becus Begitu pula dalam kalangan Liu Klin kami bukan setiap orang adalah manusia-manusia jahat yang patut dibunuh sambung Hang Chiu cepat Hang Heng Chi Yang Toh Oti Yang menyela meskipun ucapanmu tidak salah tetapi sebagian besar orang-orang Liu Klin punya watak serta tingkah laku yang tidak jauh berbeda Membunuh orang melepaskan api membakar rumah mengacau ketenteraman masyarakat tindak tanduk tersebut benar-benar membuat orang tidak tahan memandangnya lebih lanjut Haa, 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 memang diakui kekuatan Partai Butong serta Siaw Lim amat besar Tapi bagaimana kenyataannya meskipun sudah bermusuhan selama ratusan tahun dengan orang-orang Liu Klin kami dapatkah kalian membinasakan seluruh anggota Liu Klin kami? Omin Tawud Pantangan paling utama bagi kami orang-orang beragama adalah membunuh umat hidup di mana bisa lepas tangan harus lepas tangan di mana bisa mengampuni orang Ampunilah selama ratusan tahun belakangan ini bukannya tak ada jago gagah muncul di antara kalangan Liu Klin di mana mereka berusaha untuk mengubah kebiasaan jelek orang-orang Liu Klin Tapi sayang manusia-manusia macam begini amat jarang sekali ditemui bahkan sebagian besar telah menemui ajalnya lebih dahulu sebelum cita-citanya yang luar terkabul Ia menghela nafas panjang dengan nada sedih tambahnya Bahkan orang-orang semacam ini bukan mati karena kejadian di luar dugaan atau mati di tangan kalian orang-orang Liu Klin sendiri Berbicara sampai di situ Tian Sian Tai Su menghela nafas panjang sinar matanya lambat-lambat menyapu sekejap ke arah opak leng lalu dengan wajah serius sambungnya kembali Di samping itu ada pula manusia-manusia yang bicara lain di mulut lain di hati dengan meminjam alasan hendak mengubah sifat-sifat buruk kaum Liu Klin pura-pura berbuat asi dan mulia Padahal diam-diam bertindak lebih keji dan lebih jahat manusia Manusia macam ini jauh lebih keji daripada kaum penyamun yang membunuh orang membakar rumah rakyat dan merampok manusia Manusia laknat macam ini harus dibunuh dan dibasmi dari muka bumi Hu Pak Leng mengerti kata-kata terakhir yang diucapkan padri itu sengaja ditujukan kepadanya ia tertawa hambar dan mengbungkam Dalam pada itu sinar mecoh wan tongsan lambat-lambat menyapu sekejap ke arah si setan tua suyehon si manusia iblis wutuo serta si api beracun sengji yang kemudian sambil tertawa ujarnya Sungguh tak disangka dalam perjalananku ke utara kali ini ternyata dapat berjumpa kembali dengan saudara-saudara sekalian yang sudah berpisah selama puluhan tahun lamanya Siaw Te pun tidak menyangka ternyata huan heng masih hidup di kolong langit dalam keadaan sehat walafiat sambung si setan tua suyehon dingin Si pedang sakti huan tongsan tersenyum Raja akhirat masih belum mawi sukmamu si setan cilik datang merenggut jiwaku pun percuma meskilo ohu pingin mati sayang aku tak bisa mati-mati juga HMM lembah lo ingkok inilah merupakan tempat kuburmu untuk selama-lamanya jengeksi manusia iblis wutuo HAA, 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 puluhan tahun lamanya kita tidak saling berjumpa Aku rasa kepandaian silat kalian beberapa orang pasti telah peroleh kemajuan pesat Bukan ini hari lo ohu bisa buka mata menikmatinya meski harus mati terkubur di lembah lo ingkok ini pun aku akan mati dengan mati meram Sambil mengelus jenggot hangciu tertawa tergelak sambungnya Apa gunanya cuy sekalian saling cekcok dan bersilat lidah begini lantas masalah besar bisa diselesaikan Siao Teh sengaja undang cuy sekalian datang kemari bukan lain karena ada urusan penting yang hendak dirundingkan Silakan kau utarakan pendapatmu yang tinggi loolah akan pentang telinga mendengarkan kata Tian Xian Tai Su Selama ini partai anda disebut sebagai tulang punggung dunia persilatan Dan di dalam kenyataan selama ratusan tahun belakangan partai kalian pun merupakan terkuat Selama ini turun temurun seringkali muncul manusia berbakat yang berkelana dalam bulim Sengaja bikin onar dan satroni dengan kaum liuklim Kami setelah terjadinya pertempuran yang tiada hentinya selama ratusan tahun lamanya Membuat Siao Teh tiba-tiba merasakan satu hal yang sangat penting Entah urusan penting apakah itu? Pinto rasa tentu suatu kabar berita yang mengejutkan kata Chi Yang Toh Tiang HMM selama ratusan tahun belakangan sejak partai butong diderikan selalu bulim dengan tenaga luakang Serta ilmu pedangnya bila mana membicarakan soal kepopuleran mungkin partai kalau bisa sejajar dengan partai Siao Lim Partai kami selalu berdampingan dengan eratnya dengan pihak Siao Lim Percuma Hang Heng buang tenaga apabila ada maksud memancing bentrokan di antara kami serdiri Huuu, partai butong tidak lebih hanya pecahan cabang dari partai Siao Lim Belaka sungguh tak malu mengatakan partai mu sejajar dengan pihak Siao Lim Tiba-tiba si api beracun sengjang menimbrung Cikal bakal kalian Tio Sam Hang tidak lebih hanya seorang huwasyo cilik di dalam kuil Siao Lim Si bukan aku tok yang tahu Tanyakan saja kepada seluruh umat bulim Bukankah mereka pun tahu semua akan soal ini? Beberapa patah kata ini tertalu berat bagi penerimaan orang-orang butong P. Yair Mukachi yang to'oti yang kontan berubah hebat Namun sebagai seorang to'osu yang beriman tebal Ia masih dapat mempertahankan diri setelah termenung sejenak katanya sambil tertawa hambar Belum pernah partai kami merahasiakan bahwa cikal bakal partai butong mula-mula berasal dari partai Siao Lim Apakah kau merasa tidak yakin dengan kabar tersebut? Si api beracun sengji yang tertawa dingin Kalau benar berasal dari satu partai yang sama apa gunanya memecahkan diri dan membentuk partai sendiri jengeknya Ilmu silat yang ada di kolong langit bersumber satu hanya care penggunaan serta hasil yang dicapai saling berbeda Karena inilah maka dalam dunia persilatan muncul pelbagai partai dan perguruan Hang Chiu tersenyum Pendapat-pendapat tinggi dari kalian berdua punya kebenaran serta alasan yang berbeda-beda Namun pendapat semacam ini bukan tujuan Siao Teh untuk mengundang kehadiran Chui sekalian Ia menghela nafas panjang dan pura-pura menunjukkan wajah sedih lalu sambungnya Di dalam pertempuran yang tiada hentinya selama ratusan tahun belakangan ini Orang-orang Lioklim tidak berhasil juga untuk dimusnahkan sama sekali Bahkan setiap kali mendapat kerugian munculah jago-jago lihai generasi berikutnya A-A-A-A-I, kalau pertempuran tak berguna macam ini dilanjutkan lebih jauh Entah sampai kapan pertikaian berdarah macam ini baru bisa diselesaikan lagi pula karena bentrokan Bentrokan itu maka perselisihan antara kedua belah pihak pun makin lama semakin dalam Sehingga akhirnya kedudukan kedua belah pihak bagaikan air dan api masing-masing Ambil jalan yang bertentangan membuat generasi berikutnya jadi sulit untuk memperpandukan faham yang berbeda ini Pendapat Hong Heng memang ada benarnya Tian Sian Tai Su mengangguk tiada hentinya Tetapi entah bagaimana usulmu untuk menghentikan pertikaian yang tiada habisnya ini? Justru persoalan penting inilah yang hendak ditundingkan dengan kalian dalam pertemuan di Lembah Lo Ingkok kali ini Hong Heng apakah ucapan yang barusan kau utarakan benar-benar muncul dari hati sanu berimu tegur hawan tongsan dengan alis berkerut? Apakah Siaw Teh sedang ajak Cui sekalian bergurau? O Min Tohut Tian Sian Tai Su memuji keagungan Buddha Leolah percaya peraturan partai kami masih sanggup untuk mengawasi gerak-gerik anak murid kami Tetapi persoalan justru terletak pada pihak Liok Lim sendiri Kebanyakan orang-orang Liok Lim berdiri sendiri dan tidak pernah mau tunduk kepada orang lain apakah mereka suka mendengarkan perintah dari Hong Heng Sinar matanya menyapu sekejap ke arah upak leng lalu menjawab Markas besar kaum Liok Lim di Pak Ih pun tidak lebih hanya terbatas pada beberapa provinsi di Kang Lam Hong Heng dapat ajukan usul tersebut Loholah perasa kau tentu sudah punya rencana masak bukan? Persoalan ini memang gampang dalam pembicaraan namun sulit dalam melaksanakannya Maksud Siaw Teh adalah berharap Tai Su dengan Chiang Toh Tiang Belum habis ya bicara tiba-tiba tampak asap tebal membumbung tinggi ke angkasa Hwan Tong San Dengan cepat meloncat bangun sebelum ia sempat buka suara Hang Chiu telah ulapkan tangannya kepada beberapa orang da yang cantik yang berdiri di sisinya Cepat periksa api tersebut berasal dari mana Enam orang da yang cantik itu sama-sama mengiakan kemudian putar badan dan buru-buru berlalu Menyaksikan air muka Hang Chiu tetap tenang dan duduk tak berkutik di tempat semula Timbul perasaan curiga dalam hati Hwan Tong San diam-diam pikirnya Entah permainan setan apa yang sedang disiapkan gembong iblis ini Agaknya Tian Sian Tai Su serta Chiang Toh Tiang telah tertarik oleh kata-kata manisnya Sedang aku pun tak berhasil membongkar rencana busuk orang itu Aai, aku lihat keadaan pada saat ini amat bahaya sekali membuat orang sulit untuk berjaga-jaga Asap tebal itu berasal dari tekukan bukit antara puncak bukit tersebut dengan dinding tebing seberang selisih jarak Dengan beberapa orang itu pun hanya terpaut 5-6 tombak belaka Agaknya Hang Chiu sangat memperhatikan kobaran api tersebut meskipun tetap duduk tak berkutik di tempat semula Namun sinar matanya selalu menatap ke arah berasalnya kobaran asap tebal tersebut Hanya sebentar ke enam orang daya yang cantik itu berlalu untuk kemudian muncul kembali di depan meja perjamuan Mereka lantas melaporkan Koki yang sedang masak bertindak kurang hati-hati sehingga mengakibatkan alang-alang di sekitarnya terbakar Tapi api telah dipadamkan dan tiada marah bahaya lagi Sepasang alis Hang Chiu berkerut kencang ia loncat bangun dan mendeprak meja keras bentaknya Asap tebal mengepul makin tebal jelatan api berkobar semakin nyata terang-terangan api belum berhasil dipadamkan Mengapa kalian katakan keadaan berhasil dikuasahi? Tian Sian Tai Su serta Chi Yang To'o Ti yang tanpa terasa sama berpaling ke arah mana berasalnya kobaran api tersebut Di saat perhatian mereka bercabang itulah tiba-tiba ke enam orang gadis berbayu hijau itu meloncat ke depan dan menubruk ke arah tiga orang itu Huan Tong San membentak keras cahaya pedang berkelebat membelah angkasa Seketika itu juga seorang dayang cantik yang menubruk ke arahnya telah terbabat putus Jadi dua bagian di tengah munkeratan darah segar jeritan ngeri yang menyayatkan hati mengema memenuhi angkasa Sebaliknya Tian Sian Tai Su serta Chi Yang To'o Ti yang perhatiannya bercabang karena harus berpaling ke arah dari mana berasalnya kobaran api itu Reaksi mereka rada terlambat selangkah tau-tau bayangan manusia telah berkelebat lewat dan dua orang gadis cantik telah menubruk ke arah mereka Chi Yang To'o Ti yang tertawa dingin serunya Iblis tua tak tahu malu apa salahnya wanita lemah mengapakah suruh hantar kematian dengan percuma Sambil berseru telapak tangannya berkelebat membabat ke arah dua orang dayang cantik yang mendekati tubuhnya Meski kedua orang itu adalah jago-jago lihai yang punya ilmu silat tinggi namun berhubung ke enam dayang cantik itu turun tangan mendadak Taurung tindakan tersebut mendatangkan kegugupan pula bagi mereka dalam hati mereka yakin dengan tenaga dalam yang sempurna sekalipun kena dihantam atau ditendang pun tidak akan parah akibatnya Siapa sangka justru mereka punya pikiran demikian maka sama artinya mereka telah terjebak ke dalam perangkap Hang Chiu yang licik Kiranya Hang Chiu yang licik telah berhasil membayangkan bahkan Chi Yang Bun Jin dari Partai Siaulim serta Butong tentu akan tidak tega melukai gadis-gadis muda belia yang cantik Jelita itu karena itulah dalam usahanya melancarkan serangan bokongan sengaja ia menggunakan enam orang dayang cantik tersebut Tampaklah sewaktu beberapa orang dayang cantik itu berhasil mendekati beberapa orang itu bibirnya yang kecil tiba-tiba terbentang menyemburnya Seulah seludah sepuluh pergelangan sama-sama berayun ke depan serentetan jarum perak bertaburan dari ujung lengan kiri dan asap biru menyebur dari ujung lengan kanan Menghadapi serangan senjata rahasia dalam jarak sedemikian dekat sekalipun Tian Sian Tai Su serta Chi Yang To'o Ti yang memiliki ilmu silat sakti tidak mungkin dapat digunakan lagi Apalagi di belakang mereka merupakan tebing yang menghalangi jalan mundur mereka Seluruh peristiwa hanya berlangsung dalam sekejap metu, Tian Sian Tai Su serta Chi Yang To'o Ti yang sama sekali Tidak menyangka kalau di balik bibir gadis-gadis cantik itu tersimpan bubuk obat pemabok ketika mencium bau harum yang aneh menubruk ke arah mereka Buru-buru tokoh sakti tersebut tahan napas raya kebaskan ujung bajunya untuk memunahkan serangan tersebut Dua gulung angin pukulan yang maha dasyat menggulung keluar dari balik baju kedua orang itu Di mana angin tajam menyambar lewat tubuh keempat orang daya yang cantik itu sama-sama terpental ke belakang jarum perak yang mereka sambit pun sebagian besar terpental ke samping ketika termakan angin serangan itu Terima kasih telah menonton